Ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini? Kita agak kesampingkan soal pembahasan anggaran ini. Anggaran sudah hampir pastilah sama. Mungkin enggak perlu lagi dibantu. Tapi ada apa di TNI ini perlu kita? Kalau perlu setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam. Ya, kita hadirkan Pala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Pala Staf, untuk membahas, kami banyak sekali di temuan-temuan ini, yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini, karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu Presiden dan DPR, bukan hanya Presiden. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa Presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat, hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nakoda sesaat. Tapi selamatkan TNI-nya. Ini semua praksi prihatinnya. Ada apa? Ketidakpatuhan si A dengan si B. Ini porak-poranda ini TNI. Saya minta pimpinan, kita jalan terus dengan urusan RKA, kalau perlu langsung kita setujui, tapi khusus isu-isu itu, bukan hanya mutilasi. Adanya pembakaran daripada mayat-mayat di Papua yang menjadi tersangka berjen I yang sampai sekarang tidak bisa diproses hukum oleh institusi TNI sendiri. Ada apa pembangkangan ini? Kenapa terjadi pembangkangan-pembangkangan di tubuh TNI? Saya kira saya usul malam ini juga, kita rapat, ya, terbuka. Terbuka. Jangan ada yang ditutupi. Saya tidak ingin berpihak ke siapa-siapa. Ingin penjelasan dari Saudara Jenderal TNI, Andika, dan penjelasan dari Jenderal TNI, Dudung Abdul Rahman. Ada apa terjadi disharmoni begini? Ketidakpatuhan. Sampai urusan anak kasat pun gagal masuk akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau anak kasat kenapa? Emang harus masuk? Emang kalau anak presiden harus masuk? Siapa bilang itu? Ketentuan apa? Ini kita harus tegas, Pak. Saya lebih tua dari bapak-bapak semua. Saya berhak bicara di sini. Jangan seperti ini. Kalau ketentuan mengatakan tidak, ya tidak. Tidak ada diskresi. Kenapa diskresi begitu? Oh, anak saya. Kenapa urusan emang kalau anakmu? Saya tahun 82 juga gagal masuk akmil karena umur saya tidak cukup 18 tahun. Saya 1 Desember baru berumur 18 tahun. Tapi Sabtu Agustus itu harus berumur 18, saya tidak bisa masuk. Wah, sekarang sudah kolonel Bapak mungkin. Ya, ini enggak bercanda Pak TB. Tenang dulu Anda. Ya, ini serius. Ada apa tak menekan begini? Bagaimana pertanggung jawaban kita nanti pada anak itu tidak ada dasar hukumnya? Dia cacat hukum. Ini serius, Pak. Makanya tadi semua ini fraksi meminta ini rapat ditunda kecuali pembahasan anggaran. Saya usul pimpinan, pembahasan anggaran kita tutup, kita bahas, kita setujui, silakan itu mau tertutup. Tapi isu aktual, kita buka lagi, tapi hadirkan kacat di sini. Kita ingin clear. Kalau perlu dengan segala hormat bahwa Bapak yang di belakang enggak perlu hadir. Ada apa sih ini? Jangan ada dusta di antara kita dong. Masa setiap ada panglima, dari panglima ke kacat begitu terus. Dari zaman Pak Muldoko ini. Pak Muldoko ke Pak Gatot begini. Pak Gatot ke Pak Hadi begini. Pak Hadi ke Pak Andika begini. Pak Andika ke Pak Dudung begini. Sampai kapan Pak? Kenapa kalian yang ego begitu? 450 ribu itu tentara, Bapak saya pun tentara. Kalian sudah menikmati amanah, kok enggak bisa menjaga? Hanya ego-ego begitu saja. Kalian mau manggung jadi capres, jadi cawapres. Saya usul mendingan dihentikan semuanya. Pak Fendi. Enggak ini serius, agar ini semua kita jangan menganggap isu ini isu sederhana. Saya mohon. Ya, nanti kita buatkan. Jual dibahas, yang bersangkutan hadir di sini. Saya tidak permasalahkan, mau wamen, tapi wamen pun, menteri pun harus hadir sebenarnya, sebagai pembina Pak. Agar clear kita. Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari bapak-bapak yang dapat amanah, dapat kepercayaan dari Presiden, dari kami, seperti apa? Apa yang terjadi di tubuh TNI? Terima kasih, Ketua. Ini senada dengan tadi, kita akan buatkan rapat khusus untuk isu-isu aktual, karena hari ini KASAT tidak hadir. Sayang sih Pak WakASAT, tadinya bisa bareng-bareng, tapi kita terpaksa meluangkan waktu lagi di tengah kesibukan agenda Komisi I. Tapi tidak apa-apa, karena isu ini amat penting. Jadi Pak Fendi ini bisa jalankan. Tadi semua sudah sepakat, saya sudah ketok. Jadi ini sudah masuk ke rapat RKAKL 2023. Tapi tolong jadwal yang itu ditetapkan sekarang juga, Bu. Pak KASATnya tidak ada nanti. Kita yang tetapkan, kita tetapkan, mau besok, mau lusa, kita yang tetapkan. Kita yang punya kegunangan kok. TNI itu kehormatannya kepatuhan, Pak. Ya, nanti sambil kita cek jadwal kita, karena jadwal kita juga kan harus dicek. Jadi kita, tadi sudah saya buka, saya scores untuk area bisa di-clear, teman-teman wartawan dengan segala hormat. Kita harapkan dapat meninggalkan ruangan, karena rapat kami akan... Ketua, Ketua, seharusnya pertanyaan boleh terbuka. Jangan diatur kami. Tapi kalau Bapak ingin tertutup, silakan Bapak yang minta tertutup. Tapi jangan rapatnya ditutup. Oh, kita hak kedaulatan konstitusi kita di sini kok. Saya ingin bicara kok, detail ini. Ya, kita tanya aja ya. Ya, silakan tanya. Kita nggak ngatur, cuman ini tadi masukan yang saya dengar. Bukan, maksud saya, silakan kalau Bapak-Bapak dari TNI ingin tertutup, pada saat beliau menjawab, silakan. Tapi kalau dari hak konstitusional saya, saya ingin pertanyaan saya terbuka. Karena biar didengar oleh Republik ini. Pak Mitra dulu, Pak Wamenhan. Presentasi penjelasan RKAKL bisa dibuka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.